Hai jadi biar sambil airnya menyusut lalu kita balik lalu kita tambahkan kecap ya seperti itu temen-temen ya dan temen-temen boleh tahunya nanti di goreng dulu setengah matang boleh pakai tahu matang dan ini sebenarnya ini aku nggak pakai Halo assalamualaikum temen-temen kembali lagi ya dengan asti dan kali ini aku mau masak paria atau pari ayam dan tentunya pari ini udah aku iris-iris seperti ini ya teman-teman nanti akan aku tambahkan garam dan kita tambahkan garam kasar ya teman-teman cukupnya aja seperti ini dan lalu kita ramas-remas ya teman-teman jadi nanti kita remas sampai mengeluarkan getah air atau airi pahitnya ya lalu kita cuci bersih seperti itu ya teman-teman aku remes ya teman-teman jadi aku sengaja tidak terlalu lama karena aku pingin rasanya biar terasa agak pahit ya karena ini sangat sehat sekali apalagi kalau dipahit untuk perutnya lebih terasa enteng ya atau lega ya jadi ini sangat bermanfaat sekali jadi jangan terlalu lama untuk di remas-remasnya ya jadi sudah mengeluarkan seperti ini sudah lemas seperti ini baru kita cuci ya teman-teman kita cuci dua atau tiga kali juga sudah cukup lalu kita proses masaknya ya nah tubuh dulu ya teman-teman nah ini teman-teman parinya ya sudah aku cuci bersih dan bumbunya seperti biasa disini aku cuma pakai bawang putih kira-kira 5 siung cabai kripti 4 biji dan cabai rawitnya cuma 4 biji disini ada daun salam dan lengkuas ya disini ada lengkuas ada daram ada gula pasir dan kaldu bubuk ya teman-teman jadi seperti biasa bumbunya seperti ini ya dan disini aku tambahkan juga disini ada teri yang sudah aku rendam ini terinya dan disini nanti aku tambahkan dua buah tahu ya yang berukuran besar seperti ini ya teman-teman jadi ini nanti tahu sama pare ditambah teri akan aku tumis ya dan seperti itu ya teman-teman tapi ini bumbunya ini enggak aku rendos nanti akan aku iris aja ya jadi aku iris-iris seperti itu ya teman-teman nah bumbunya sangat sipil sekali ini daun salamnya cukup dua lembar saja sudah cukup dalam kuasnya nanti ini kita geprek ya kita geprek bawangnya kita iris jadi kali ini aku masak nggak pakai bawang merah ya sengaja aku nggak pakai bawang merah karena aku pingin masakan pare ini terasa pahit dan gurih ya teman-teman simak video selanjutnya ya Nah ini bubunya udah aku iris-iris ya teman-teman disini ada cabai rawit-cabai keriting ada lebih banyak yang bawang putihnya ada gula pasir dan garam ya kalau ada sih garam seperti ini ya teman-teman sama aja ya Nah kita memasukkan minyak dulu secukupnya aja untuk melumis bumbunya ya teman-teman jadi kita masukkan dulu di sini ada gunung putihnya jadi kalau tidak pakai doang merah jadi banyakin bawang putih ya jadi biar gurihnya terasaan ya jadi kita tumis sampai harum jadi tunggu sampai harumnya teman-teman jadi kita tumis sampai harumnya teman-teman tapi ini kita tumis sampai harumnya teman-teman ya kita tumis sampai harumnya teman-teman sangat harumnya teman-teman Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton 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 Dan kali ini aku mau Menambil kesanan aku Tentunya gaduh-gaduh ya Yang dari Maus Patisana Dan cukup sekian teman-teman Sudah mengikuti video saya Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya Tentunya bagi yang sudah subscribe Aku ucapkan banyak-banyak Terima kasih dan salam sehat selalu Terima kasih ya Wassalamualaikum